Dan ini untuk mikrofonnya sendiri yang udah punya bulu kucing yang heboh banget nih bulu kucingnya kayaknya ya Gila tebel banget Ini ada yang salah gak nih ya Gue mungkin harus konfirmasi dulu nanti gue liat juga di tokonya karena Ada phone holder Halo semuanya selamat datang ke channel Asia Media dengan gue Erwin Ini yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan proses produksi konten kreatif Entah fotografi atau videografi So kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Dan ini adalah video yang udah banyak banget di request sama temen-temen semua Karena akhirnya kita mereview Sebenernya bukan review ya disini gue juga baru nyicipin gitu Belum bener-bener review karena kalian yang akan menilai juga si ring video ini berjalan Tapi disini gue pengen membahas sebuah produk mikrofon Aksesoris untuk vlogging atau video creation Dengan harga yang sangat terjangkau Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama Ini dia produknya Ini adalah sebuah mikrofon on camera Mikrofon kecil dari Costa dengan nama Costa MS-1 Nah style mikrofon kecil ini sebenernya dari dulu udah sangat populer Jadi yang pertama mempopulerkan itu ada road video micro Tapi seinget gue dulu itu road video micro bermain di harga sekitar 700-800 ribuan Kalau gak salah gak tau kalau sekarang kalian bisa sambil cek juga Gue lupa buat ngecek Sama yang cukup low budget itu ada juga Boya BYMM1 yang harganya masih di sekitar 200 ribuan rupiah Kalau gak salah sekitar 250 ribu rupiah Nah disini Costa selaku brand lokal yang kita udah bahas beberapa lightingnya dia juga Dia menawarkan opsi yang lebih budget lagi di harga 168 ribu rupiah aja Jadi ini bakal sangat menarik Disini packingnya sih biasa aja ya Gak gimana-gimana Karena balik lagi kalau barang budget itu yang penting dia mengerjakan tugasnya dengan baik Cuman disini di packingnya ada package listnya juga Tapi mungkin gak perlu gue sebutin Karena kita akan buka juga bungkusnya Lalu disisi belakang dia juga memberikan beberapa informasi aja Yang menurut gue juga kurang lebih kita udah tau gitu Sebagai sebuah mikrofon Atau ya spesifikasi-spesifikasi yang kadang angka-angkanya tidak terlalu kita pikirkan gitu kan Jadi yaudah Yang jelas disini gue notice dia akan dapet kabel TRS dan TRRS juga Jadi bisa kepake untuk smartphone juga Karena kayak yang kita bisa liat disisi depannya juga dia punya compatibility yang cukup luas gitu Ada dengan kamera, handycam, mobile phone dan juga laptop Ya itu biasanya butuh kabel TRS atau kalau ke mobile device Itu biasanya pake TRS itu TRRS Yang berarti kita udah dapet juga disini Ini langsung aja kita buka Strike to the point harusnya Packingnya, nah itu dia Kita dapet kartu garansi juga dari Costa Lalu kita dapet buku manual yang dimasukinnya agak begitu lecek ya Oke disini dia juga memberikan ini ya Contoh kalau yang pake buat ke kamera sama yang buat ke handphone Cuma disini gak ada penjelasan Oke gambarnya sama persis Jadi disini kurang tepat sebenernya Dua-duanya bertuliskan kamera kabel Mungkin bisa dilihat sekali Oh dia ngebedain deh Karena walaupun textnya sama kamera kabel Cuma disini dia rata Disini dia berulir gitu Jadi menarik Jadi bedanya cukup gampang gitu kan Lalu kita dapet sebuah pouch Buat bawa-bawa mikrofonnya Lalu ini kita dapet kedua kabelnya Dan ternyata cukup panjang Yang ke HPnya juga Gue kira dia pendek Tapi ini cukup panjang Walaupun tanpa ulir gitu kan Tapi ini yang buat ke handphone Buat yang gak tau Misalkan kalian Beli mic yang Atau nanti ini labelnya ilang gitu Labelnya ilang Atau kalian lupa Mana yang HP Mana yang ini Mana yang buat ke kamera Nah biasanya cirinya bisa kelihatan Kalau yang buat ke HP TRRS Itu dia punya Tiga ring Gitu Di sisi ininya Kalau yang buat ke kamera Dua-duanya Dia hanya punya dua ring Gitu Kalau yang ke HP Satunya dua ring Satunya yang colok ke HPnya Atau ke laptop ini Pake tiga ring Kayak gitu Nah itu informasi tambahan aja Buat yang belum tau Lalu kita dapet shock mount Yang sebenernya shock mountnya ini Memang kelasnya belum sampai Di titiknya si road Kayaknya Dia gak terlalu Dia shock mount Cuma gak kayak raikot ya Dia gak seempuk itu Tapi ya harusnya Bisa mengerjakan tugas dengan baik Ya nanti kita Akan tes juga Suaranya kayak gimana Dan Tambangnya juga merahnya Mungkin agak kurang Wah gitu ya Tapi ya balik lagi Dengan harga tersebut Gue tidak komplain Ini ada yang Salah gak nih ya Gue mungkin harus Konfirmasi dulu Nanti gue liat juga Di tokonya Karena Ada phone holder Kenapa ada phone holder Karena di cardusnya Juga tidak ada phone holder ya Jadi ya mungkin ini Salah bungkus Sekali ya Atau gimana Dan disini juga Tidak ada phone holder Jadi Mungkin nanti gue akan Konfirmasi dulu Cuman kalau ternyata dapet Oke juga gitu Extra value gitu kan Dan ini untuk Mikrofonnya sendiri Yang udah punya Bulu kucing Yang heboh banget nih Bulu kucingnya kayaknya ya Gila tebel banget Nah kita Kolorin dulu Mikrofonnya sendiri Nah ini dia Mikrofonnya Boleh sih ya Diambil close upnya Metal gitu Rasanya juga Digenggaman nih Di sentuhan tuh Metal Dia Kalau bahasa orang luar Cold to the touch Gitu kan Bener-bener dipegang Rasa metal banget Dingin gitu Lalu ini build qualitynya Juga udah oke banget Dan warna merahnya Gue lebih suka nih Finish merahnya nih Oke banget di micnya ya Dibandingkan di Si shock mountnya Dia kurang gitu ya Merahnya Tapi disini Udah keliatan ganteng banget Begitu juga di grill-grillnya ya Ini warnanya oke banget Boleh sekarang? Nah begitu juga di grill-grillnya tuh Warna merahnya udah Ganteng banget Sekarang kita akan coba Buat praktekin Langsung Bagaimana penggunaannya Disini gue akan pakein Fujifilm XS10 Kita pakein micnya dengan shock mount Nyalognya juga gak terlalu ribet ya Tinggal dorong aja Gak rasa Gak terlalu kaku Sampai yang kalau kita masukin tuh Kayak mau patah Enggak Enggak gitu juga Jadi ini masih oke juga gitu Aman lah Kita tinggal dorong doang Udah masuk Ganteng loh Lumayan loh Boleh diambil close upnya Suka juga Lumayan Keren Apalagi Ya ini style-style yang memang dipopulerkan oleh Rode Video Micro Tapi sekarang dengan opsi yang harganya bisa cuma Rp168.000 aja Dan phone holder Gatau sih ini Ini nanti gue akan konfirmasi dulu bener-bener Dapet atau enggak Tapi yaitu Kita juga akan pasangkan Kabelnya Kabelnya secure banget nih Karena dia tadi Masangnya juga agak keras Jadi mungkin di dalamnya ini Jepitnya Lumayan kenceng Oke Dan Kita akan tes langsung Mungkin biar bisa ke arah Gue pasangin tripod ini juga ya Nah Gue juga belum denger Hasil suaranya kayak gimana Jadi Temen-temen Silahkan nilai sendiri Dari Menurut kalian Suaranya jadi lebih baik Atau enggak Mungkin sekarang kita tes dulu Audio yang kalian denger Ini adalah suara yang ditangkap oleh Fujifilm XS10 Dan tanpa mikrofon dari si Costa-nya gitu Nggak kita colok Nih kabelnya ngample di luar Dan silahkan kalian denger suaranya kayak gimana Mungkin gue tepuk-tepuk dikit Biar dapet gambaran Lalu Al atau Suka boleh Ngomong apa kali Wah 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 Kayaknya tidak ada yang sesuai brief gue Tapi ya itu Sedikit tesnya Dan sekarang kita pindah ke mic-nya Costa Oke Sekarang audio yang kalian denger Ini Menggunakan XS10 lagi Dengan jarak yang sama Tapi sekarang Menggunakan mikrofon dari Costa Dan menghadap ke gue Harusnya jadi jauh lebih baik Atau ya sekedar Lebih baik Karena kita di ruang yang tertutup Juga ya mungkin sampelnya Nggak terlalu ekstrim gitu Tapi Harusnya bisa lebih baik Karena dia mikrofonnya Cardioid juga Polar patternnya Alias dia menangkap Suara yang berasal dari sisi depan Dengan lebih terfokus gitu Jadi sekarang Silahkan kalian nilai Suara kayak gimana Gue sambil tepuk-tepuk Mungkin biar Dapet gambaran Lalu Boleh Pada UA Nah Nah itu Terus lanjut Nah itu Mereka sambil Ya udah Itu gue seolah Terganggu Sampai gue aja Susah gitu Mau ngomong ya Tapi ya itu Silahkan kalian nilai Suaranya kayak gimana Kayaknya sih UA-nya lebih ekstrim Dari yang sebelumnya Cuman ya Harusnya ada perbedaan Kualitas suara Silahkan Kalian Nilai Oke sekarang Masih pake Mikrofon Si Costa ini Cuman gue pengen ngetes Bulu kucingnya Yang ini padahal Tebel banget ya Jadi Extra value banget Cuman Senawa Dikit Semelambung Biasa Dan kita akan coba Untuk Tes angin Bacut Nah sekarang kita pasang Harusnya bisa memberikan Kualitas suara Yang lebih terjaga Dari angin-angin Kok gue pusing ya Gue niup-niup dong Ramah pusing ya Silahkan kalian nilai Bagaimana penggunaan Si Ini Apa namanya Bulu kucingnya Waduh Dia tersangkut Dan Ya Oke itu tadi Pengetesan suaranya Semoga kalian bisa Dapet gambaran Gue sih Untuk video kali ini Mungkin belum tes Di luar dulu Karena Cukup panas Gitu ya Dan gue berusaha Video ini Biar bisa tayang cepet juga Dari kita syuting sekarang Dan kalian bisa nilai Dari pengetesan tadi aja Sama mungkin gue kasih note Penggunaan mikrofon Eksternal Biasanya dia juga berguna Dia bisa lebih Memfokuskan suara Jadi ini biasanya gue angkat Memang kalau lagi review mikrofon Suara bisa lebih terfokus Kalau Kalian bisa menempatkan Mikrofonnya Lebih dekat Dengan si pembicara Misalkan Kalian Dengan lensa Dan kamera kalian Nih udah jarak yang Bagus nih Misalkan segini Kalau masih possible Coba tempatkan miknya Lebih dekat Dengan pembicara Karena nantinya Gue akan praktekan Ini kalian juga bisa denger Suara yang dari sininya Karena nantinya Kalau dia jaraknya Lebih dekat Dia akan menghasilkan Suara yang lebih Terfokus juga Gitu Dibandingkan Kalau jaraknya Semakin jauh Gitu Jadi Salah satu Manfaat Menggunakan mikrofon eksternal Adalah Ya miknya bisa kita tempatkan Di tempat Selain di atas kameranya Gitu Apalagi kalau misalkan Kalian mungkin beli kabel tambahan Bisa lebih panjang lagi Kamera jauh Dan suara tetap terfokus Karena kalian bisa tempatkan Pada Lokasi-lokasi yang Sangat strategis Seperti ini misalkan Atau ya ini kan Dipegang banget ya Tapi kalau kalian mungkin Pakai Tripod lagi Atau pakai stand Atau semacamnya Atau gue pernah praktekin juga Ditaruh di atas gitu Ala-ala si Unbox therapy Nah itu Bakal lebih oke juga Jadi itu sedikit Note tambahan aja Buat kalian Tapi ya Silahkan kalian yang nilai Bagaimana kualitas suara Dari mikrofon yang Satu ini Oke Paling segitu aja Buat sedikit impresi Dan pengetesan Semoga bermanfaat Karena Mikrofon dari Kosta ini Memberikan opsi Yang bener-bener low budget Buat temen-temen yang mungkin Masih merintis Youtube Atau merintis Konten-konten Di social media lainnya Gitu Semoga Video ini bisa jadi referensi Dan bisa memberikan Gambaran yang cukup jelas Oke Itu aja Kayak biasa Kalau misalnya ada koreksi Saran atau pertanyaan Silahkan taruh aja semuanya Di kolom komentar Dan seperti biasa juga Jangan lupa buat Like video ini Kalau kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe ke Channel SMedia Untuk mensupport kami Terus memberi konten Yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Di masa mendatang Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera utama ada Al Di belakang kamera yang jauh Di sana ada Dan jangan lupa Berkarya Terima kasih